Pometo bergerak teman-teman menuju ke subgrade 45 Itu ke arah pada larang Mari kita lihat pergerakan rodanya Nah seperti inilah teman-teman Rodanya total berjumlah 200 Dan itu sudah jauh masuk ke atas subgrade Bergerak perlahan Lihat para pekerja menangani bagian itu tuh Nah ini ada rel nih Untuk landasan kaki yang ditutup Nah kaki yang itu menapaki rel ketika tidak diangkat Oh relnya langsung diseret Relnya diseret nih pake tali seling nih Biasanya kalau memasuki terowongan Selalu ditaruh di pinggir sini nih Sekarang diseret begitu saja Ada dua mobil disana tuh Oke lihat lagi Selamat menikmati Sudah jauh masuk ke dalam subgrade Selamat menikmati 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 Tuh Nah, ada rel nih Diseret nih Tuh Terlihat Impresif sekali ukurannya Tuh, tangan saya bergetar Enggak bawa tripod Mohon maaf kalau hasil videonya agak bergetar Semakin mendekati ujung subgrade Ini nih, bagian ini nih Semacam sayap Yang selalu dibawa-bawa Kometo bertanduk dua Nanti setelah selesai Bagian yang itu semacam sayap Di bawah itu dibongkar lagi Kemudian dibawa oleh kometo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kometo sudah mendekat ke ujung subgrade Semakin mendekat Ke ujung utara subgrade 45 Nah, sekali lagi nih teman-teman Bagian yang menyerupai sayap di bawah itu Nanti dibongkar Kemudian dibawa lagi oleh kometo Segini aja nih Beri-bawah ketwa Beri-bawah ketika Guza bö bentar lagi sampai ke ujung subgrade kaki depan launcher sorry tangan saya bergetar pegel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disana kaki depan launcher mulai diturunkan sudah berhenti sudah nyampe suara rem angin sudah bunyi nah ini teman-teman setelah kometo yang mengangkut gear launcher mencapai ujung subgrade 45 maka kaki depan launcher langsung diturunkun dan menapaki ke bagian tir head atau bagian atas pilar dari ujung subgrade ini seperti itu tuh nanti setelah kometo keluar menjauh dari launcher ini kemudian kaki launcher digerakkan ke pilar yang ini nih nah kaki launcher digerakkan ke pilar yang ini kemudian nantinya siap untuk melakukan pemasangan girder dari ujung subgrade ke atas pilar ini nih begitulah teman-teman